Intro Sebuah diskusi yang bertajuk jagongan kali gesingan digeber di rumah kepala desa Ngadir Jo Agus Muzamil, Jumat 14 Januari 2022 lalu. Dalam diskusi tersebut mengangkat tema besar menyambut dan mengisi peringatan hari lahirnya komposer lagu Indonesia Raya dan pahlawan nasional Wage Rudolf Supratman pada bulan Maret 2022 mendatang. Setidaknya terdapat sejumlah event kegiatan yang rencananya akan dihelat pada kesempatan itu. Berbagai gagasan atau ide kegiatan muncul di forum itu. Bahkan rencananya kegiatan akan dilaksanakan juga di luar desa Somongari, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, seperti di desa Ngadir Jo dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo. Kegiatan itu merupakan bentuk spirit perjuangan W.R. Supratman untuk mengangkat potensi wisata dan ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Hadir dalam diskusi itu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Stepanus Aan Isa Nugroho, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Offroad Federation Pusat Harjanto, Ketua Patko Purworejo Nurman Syah, Camat Kali Gesing Wahyu Jakas Setianta, Kepala Desa Somongari, Pegiat Wisata Kecamatan Kali Gesing, dan Tokoh Masyarakat maupun Karang Taruna Desa Ngadir Jo. Disebutkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya Offroad Nasional di Desa Ngadir Jo. Peserta akan bermalam di Desa Ngadir Jo dengan melakukan camping road di obyek wisata Bukit Joho, lalu melakukan konservasi dengan menanam pohon, kemudian melakukan parade dengan menyusuri jalan-jalan desa menuju House Memoris atau Rumah W.R. Supratman di Desa Somongari, Kecamatan Kali Gesing. Beberapa kegiatan lainnya pada tanggal 19 Maret berupa malam tirakatan di rumah atau host memorial W.R. Supratman, Napaktilas, Forum Komunikasi Wisata Jawa Tengah, dan kegiatan lainnya. Malam hari ini luar biasa, banyak ide yang muncul dari teman-teman, dari masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, penggiat-penggiat pariwisata, dan lebatnya lagi, ini semangatnya yang luar biasa. Saya melihat semangatnya luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan sebuah konsep untuk mengisi penuh satu bulan R. Supratman di bulan Maret. Pocorannya Pak, mungkin nanti apa yang akan dilakukan dalam wisi kegiatan itu? Ya untuk dari dinas Korapar sendiri, memang kita menghadirkan satu event atau satu kegiatan berkaitan dengan konser Indonesia Raya. Kita berikan judul Konsep Indonesia Raya. Memang filosofi dari Konsep Indonesia Raya ini adalah menjaga keberagaman, merajut kembali kebindekaan, merawat kebangsaan. Jadi tema itu yang lahir sebenarnya jadari ide dan pikiran seorang wakil untuk Supratman. Di mana dia menciptakan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan itu kita bisa wujudkan melalui karya-karyanya, baik itu dari sisi musik, ciptaan lagu beliau juga cukup banyak, dari sisi puisi dan mungkin beberapa karya seni lain yang akan ditampilkan oleh Seniman Lokal Purwurjo di malam atau di konser Indonesia Raya ini. Ini menjadi satu rangkaian kecil dan rangkaian besarnya tentu teman-teman di Kalikesing, rongkot-rongkot sadar wisata dan tokoh-tokoh yang tadi hari ini ikut jagoan Kalikesing akan merumuskannya lebih lanjut. Tadi ada masukan juga dari Pandan Rejo Mas Desing itu akan dilempar ke desa-desa bagaimana untuk ada semacam cek poin, cek poin dari Setar Garinga Dejo, nanti ke Pocong Roto, ke Tawang Sari, dari desa-desa Kalikesing ini nanti ada cek poin apa yang bisa ditampilkan yang nanti bisa dilalui oleh off-roader itu. Sehingga insya Allah dengan adanya ulang tahun WIRS Purwurjo ini menjadi berkah bagi Kalikesing, berkah bagi Purwurjo dan kita semuanya, baik di dunia sosial maupun dunia pariwisata. Kami Alhamdulillah dirabih teman-teman dan kita niati juga untuk syukuran bahwa panen perdana ini berkat pimpinan dari Banes Alhamdulillah para peternak kita ya Alhamdulillah dapat tercipi yang cukup, panennya bagus dan ini sebagai rasu lukur kita, kita mengundang teman-teman untuk syukuran, silaturahim sharing dalam rangka untuk bagaimana potensi di desa-desa Kalikesing, ada ayam yang nanti kita kolaborasikan dengan ekonomi kreatif, penggalian potensi ekonomi dari hulur ke hilir, dari hulur sampai hilir, ayam adalah menjadi salah satu hal yang bisa dilaksanakan. Harapan ke depan dengan adanya kejagungan seperti ini, yang mana head to head dari hati ke hati, kita saling sharing, ternyata luar biasa, ini menemukan inspirasi yang luar biasa, kami sangat berharap hal ini bisa diistikomahkan, bisa terus diselenggarakan, dan nanti akan banyak lagi potensi-potensi wisata, potensi-potensi ekonomi yang akan berpunculan, sehingga kita dalam rangka khususnya mendukung pemerintah kita yang sedang berupaya untuk memulihkan ekonomi, ini menjadi salah satu upaya nyata, kita konsentrasi dan fokus, kita juga ikut serta dalam meneklisikan kemulihan ekonomi masyarakat. Dari Kali Gesing Widarto, Maestian di Sanjaya, Begelen Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!